Intro Shalom God Lovers Pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita Mari kita sembah dia, kita tinggikan dia Intro Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaranku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuliku Oh Engkau Tuhan Kekuatanku Oh Pengharapanku Sumber damai ku Sumber damai ku Kota benteng ku Kami tinggikan engkau Tuhan 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 Kami sampai Tuhan 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 yang setia Tuhan Tuhan Sandaranku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuliku Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuku Tuhan memuliku Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Sedara hari ini judul firman Tuhan adalah saat kita tidak mengerti rencana Tuhan Banyak diantara kita berada di posisi ini Kita tahu Tuhan punya rencana Tapi masalah kita adalah kita tidak mengerti rencananya Tidak sulit bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan punya sesuatu Tapi sulit bagi kita mengerti rencana Tuhan Begitu banyak orang yang berusaha untuk mengerti rencana Tuhan Dan akhirnya mereka lelah sendiri Karena mereka merasa kok gak ngerti-ngerti Dan kita mungkin ingin mencoba figure out everything Saya lahir di sebuah generasi Membantu melayani sebuah generasi yang pengen figure out everything Mencoba untuk mengetahui segala sesuatu Tapi saudara tau gak bahwa Hanya karena kita bisa tahu segala sesuatu Tidak berarti kita harus tahu segala sesuatu Filipi 1.6 mengatakan Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Saya akan punya satu cerita yang akan membantu saudara Kenapa? Karena saya membelajari bahwa Kadang kita ingin tahu semua Tapi izinkan saya ceritakan sesuatu Saya memakai jam tangan yang diberi istri saya Yang saya pakai saat ini saudara Jam ini punya fungsi menunjukkan waktu Sehingga membuat saya bisa atur waktu lebih baik Saya ini membantu saya Dan jam tangan ini tentu bukan jam tangan termahal Mungkin lebih mahal jam tangan saudara dibanding jam tangan saya Karena bagi saya yang mahal bukan jam tangannya Tapi siapa yang memberikannya Bagi saya yang memberikan jam tangan ini lebih berharga dari jam tangan itu sendiri Tapi anyway bukan itu yang saya bagikan Saya tertarik punya jam ini Saya tahu cara menginterpretasi jam ini Saya tahu persis gimana caranya jam ini bekerja Tapi saya tidak terlalu tertarik untuk mengerti lebih dalam bagaimana jam ini bekerja Saya tidak tertarik untuk mengerti kedalaman mekanisme bagaimana jam ini bekerja Kenapa? Karena saya pernah isang buka satu jam Dan saya hanya dikejutkan dengan berbagai macam roda dan kompleksitas jam yang luar biasa Tampaknya barang sekecil ini punya kompleksitas yang luar biasa Yang boro-boro bikin saya mengerti Bikin buka yang ada yang merasa makin sakit kepala Saya dikejutkan dengan betapa rumit jam ini Dan begitu banyak bagian bekerja dan hampir sebagian saya tidak mengerti Rasanya Kau berjujur sia-sia saja untuk melihatnya Juga lebih baik jika saya nikmatin saja hasilnya Dan saya tidak tertarik untuk mendalami lebih dalam Sedara Saya menyadari bahwa kadang kita perlu bersyukur Tuhan tidak bocorkan semua Jam tangan saja rumit Apalagi rencana Tuhan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi Dan dia punya detail rencangan yang luar biasa Tentu kita ingin tahu Tapi belum tentu hanya karena kita tahu semua jadi lebih baik Jam tangan saja malah bikin saya sakit kepala Apalagi rencana Tuhan Dan belum tentu juga pada waktu saya tahu Ini membuat saya jari lebih baik Saya ingat generasi muda main social media Beberapa antara mereka Pernah namanya abis main social media Setelah mereka menutup social media mereka Mereka bukan merasa makin happy Yang ada mereka makin stress Karena ada begitu banyak informasi Yang masuk ke dalam pikiran mereka Itulah yang dinamakan Zaman sekarang mungkin tahu Too much information Begitu banyak informasi yang masuk Sehingga informasi yang masuk Tidak memberikan kita faydah yang baik Yang ada yang membuat kita sakit kepala Begitu pun juga dengan jam tangan ini Disitu saya merenungkan Social media saja bisa bikin pusing Social media saja tidak bisa bikin kita jadi lebih baik Tapi saya mempelajari hal ini Hanya karena saya tidak mengerti Tidak berarti jam ini tidak bekerja Hanya karena saya tidak mengerti detail jam ini Bukan berarti jam ini Rusak Kenapa? Baik buruknya jam ini tidak ditentukan dari pengertian saya Tapi dari integritas pencipta Yang menciptakan jam ini Fungsi barang ini tidak dipengaruhi pengertian saya sama sekarang Begitu pun juga rencana Tuhan Rasa kita akan sangat bingung Jika Tuhan menunjukkan detail rencananya kepada kita Karena disitu kita lihat bahwa semakin kita tahu detailnya yang ada Malah kita makin bingung Saudara disini pun saya mengerti setelah saya lihat jam ini Sometimes It's good To not know Everything Kadang adalah baik Untuk tidak Mengetahui Segalanya Tentu kita perlu tahu sesuatu Kita perlu tahu banyak hal Tapi kita tidak perlu tahu segala hal Tapi kita Dalam keadaan ini kita bisa pegang satu hal Hanya karena saya tidak melihat Hanya karena saya tidak menyadari Tidak berarti tidak ada rencana Tuhan di hidup saya Saya tidak perlu mengandalkan perasaan saya Untuk tahu rencana Tuhan bekerja atau tidak Just because I don't feel it Doesn't mean God is not working So dalam kehidupan saudara Saudara mungkin tidak selalu bisa figure out Banyak hal Saudara akan berusaha untuk figure out Saudara akan berusaha untuk tahu banyak hal Tapi saya mau kasih tahu Hanya karena saudara bisa tahu banyak hal Tidak perlu saudara tahu segala hal Ada hal-hal yang saudara perlu tahu Saudara perlu tahu bagian saudara Tapi tidak semua saudara harus bisa kerjakan Tidak perlu saudara tahu semua Kenapa? Karena kadang banyak hal lebih rumit Dari yang kita bayangkan Tapi kita bisa mengandalkan satu hal Bahwa jika jam tangan saja dibuat dengan sebegitu indahnya Apalagi hidup kita Yang dirancang dan dijahit indah oleh Tuhan Saudara Kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan di hidupmu Tidak terbatas pengertian Tapi terbatas integritasnya Bukan karena saudara baik Tapi karena dia baik Ada waktunya siang itu gelap Tapi bukan berarti karena tidak ada matahari Hanya ketutup saja Hanya karena kita tidak lihat matahari Bukan berarti matahari berhenti Dan tidak bekerja Saya berharap ini menyegarkan saudara Saya berharap ini menginspirasi saudara Untuk berhenti Figure out everything Dan sekarang mulai fokus Untuk mengerjakan yang saudara tahu Dan setia atas hal-hal saudara tahu Mari kita berdoa Bapak kami coba syukur atas hari ini Terima kasih atas kebaikanmu Thank you for not giving up on us Terima kasih kau tidak menyerah terhadap kami Terima kasih atas kebaikanmu Dan biarlah kami berhenti Untuk mencoba tahu semua Tapi kami mengandalkan dan berusaha untuk Menghargai apa yang kami tahu Dan berusaha untuk Jalankan yang kami tahu Sambil kami mempercayai bahwa engkau Terus bekerja atas kebaikan Terima kasih Bapak atas kebaikan Di dalam nama Yesus Amin Bagi God's lovers yang harus diberkati Bisa membagikan link Youtube kepada saudara Kerabat dan teman Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas kebaikanmu Terima kasih atas kebaikanmu Terima kasih atas kebaikanmu Terima kasih atas kebaikanmu